Intro Peluang diketahui 2 uang logam dilempar beberapa kali Muncul keduanya sisi angka 9 kali Dibanyakan banyaknya percobaan yang harus dilakukan Kita tahu untuk menghitung banyaknya percobaan bisa menggunakan rumus frekuensi harapan atau FH Sama dengan N banyaknya percobaan dikali PA yaitu peluang dari suatu percobaan Lalu untuk mencari peluang suatu percobaan yaitu PA Bisa kita cari melalui banyaknya kejadian A atau NA Bagi dengan banyaknya anggota ruang sampel atau NS Selanjutnya untuk mencari banyaknya percobaan atau N Kita memperlukan FH atau frekuensi harapan dan peluang kejadian dari percobaan tersebut Nah karena disini diinginkan atau diharapkan muncul keduanya sisi angka sebanyak 9 kali Jadi bisa kita tulis frekuensi harapannya atau FH sama dengan 9 Selanjutnya kita akan mencari peluang dari percobaan tersebut Karena disini ada dua uang logam kita tulis L1 untuk uang logam pertama itu memiliki dua sisi yang mungkin muncul yaitu angka dan gambar Lalu untuk uang logam yang kedua juga sama yaitu angka dan gambar Namun karena disini yang diinginkan adalah yang diharapkan adalah munculnya keduanya adalah sisi angka Jadi misalkan disini L1, L2 adalah hasil pelemparan dari dua uang logam yang diinginkan adalah angka-angka Banyaknya adalah hanya satu saja yang mungkin muncul Sehingga banyaknya kejadian munculnya sisi angka yaitu NA adalah 1 Lalu untuk mencari NS yaitu banyaknya anggota ruang sampel Kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus 2 pangkat N dengan 2 adalah banyaknya anggota ruang sampel dari sebuah uang logam Dan N adalah banyaknya uang logam Karena disini uang logamnya ada 2 Sehingga untuk mencari NS kita menggunakan rumus 2 pangkat 2 yaitu 2 kali 2 sama dengan 4 Sehingga kita sudah memperoleh nilai NA dan nilai NS Kita bisa menghitung nilai PA Yaitu PA sama dengan banyaknya anggota kejadian munculnya sisi angka-angka yaitu NA Dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel atau NS Sama dengan NA nya ada 1 dan NS nya ada 4 Jadi peluangnya 1 per 4 Nah kita sudah memperoleh nilai peluang A dan nilai FH Sehingga kita bisa mencari banyaknya percobaan Dengan menggunakan rumus frekuensi harapan yaitu FH sama dengan N dikali PH Lalu yang kita ingin cari adalah banyaknya percobaan atau N Sama dengan FH dibagi dengan PA Dengan FH adalah 9 dan PA nya adalah 1 per 4 Atau bisa kita tuliskan sebagai 9 dikali 4 per 1 Sama dengan 9 kali 4 adalah 36 Sehingga banyaknya percobaan yang harus dilakukan adalah 36 kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!